Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kita harus memaknai merayakan Idul Tadha di situasi pandeminya? Bagaimana jika dibayarkan secara urunan, misalnya satu ekor sapi dibeli oleh tujuh orang, apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi satu kambing atau satu adakah amalan yang lebih diutamakan? Yang jelas momen terdekat yang sebentar lagi akan kita lalui sama-sama adalah merayakan Idul Adha atau Lebaran Haji. Tapi memang tahun ini karena kondisi dan situasi kita harus merayakan Idul Adha dengan prihatin. Ada yang mungkin malah tidak bisa sholat Idul Adha, ada yang bisa sholat tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kita harus memaknai merayakan Idul Adha di situasi pandemi ini? Rayakan substansinya. Tidak harus kita rayakan bentuk-bentuk yang lalu. Sebenarnya itu kan anggap marilah kita lihat. Ketika Allah berfirman, Yang diterima Tuhan itu bukan sembelihannya tapi takwanya. Itu substansinya di takwa. Jadi rayakanlah untuk memperkaya ketakwaan Anda. Fahami apa dibalik, dibalik upacara ini. Kesediaan berkorban. Ya kan? Fahami itu. Fahami mengapa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Kenapa sudah diperintah dia batalkan? Pasti ada dibalik itu. Nah kita fahami itu. Kita tarik dari sana. Tidak harus dalam bentuk ini. Saya mau bilang begini. Saya mau bilang begini. Kita itu diperintahkan. Percaya dan beramal soleh. Ya kan? Beda amal soleh dengan amal baik. Saya beri contoh. Saya beri ulama senjata. Mahal. Itu soleh atau tidak? Tidak. Saya beri anak umur 10 tahun polpen paling bagus. Baik atau tidak? Polpennya baik. Ya toh? Tapi tidak cocok buat dia. Soleh itu artinya yang bermanfaat. Saya beri contoh lagi dalam konteks pandemi. Salat Jumat itu baik atau tidak? Baik. Tapi kalau mengakibatkan penyakit. Baik atau tidak? Tidak. Tidak baik. Dia tidak soleh. Walaupun dia baik. Tapi tidak soleh. Nah itu yang harus kita fahami sebenarnya. Itu sebabnya kalau orang berkata, pergi haji. Waduh kita tidak bisa pergi haji. Ada ungkapan. Kalau Anda tidak mampu berkunjung ke rumah kekasih. Tidak mampu. Undang kekasih ke rumah Anda. Tidak. Ya kan? Tidak mampu berkata, kamu kebaikullah ini. Tidak bisa ke sana. Kita undang Tuhan ke hati kita. Ingat dia, zikir dia. Itu amal soleh. Jadi amal soleh itu boleh jadi substansinya secara berdiri sendiri baik. Tetapi tidak memenuhi nilai-nilai. Yang kita diminta, amal soleh. Ya kan? Itu artinya soleh. Terpenuhi nilai-nilainya. Bagaimana, Gus? Karena banyak juga kan calon jemaah haji yang sudah menabung bertahun-tahun. Sudah betul-betul rindu, ingin datang. Kemudian tiba-tiba karena situasi, rencana berubah. Sulit untuk mengikhlaskan itu sulit. Atau rela tidak pergi padahal sudah dibayang-bayangkan dan sebagainya. Bagaimana mengobati kekecewaan mereka yang tidak bisa ke Tanah Suci tahun ini? Jadi begini ya. Kalau setahu saya ya. Kalau komunitas masyarakat yang dididik ulama atau dididik kiai. Itu kekecewaannya juga tidak ekstrim-ekstrim amat. Karena sering diberitahu misalnya. Jumatan itu ya haji. Ingat Allah dari subuh sampai tuluk usamsi, matahari terbit juga menyamai umroh. Terus banyak pahala-pahala yang kata Nabi disebut di atas haji. Lebih terhibur. Jadi lagi-lagi ini pentingnya ngaji. Lagi-lagi saya ulang lagi pentingnya ngaji. Dan di antara kebaikan tentu nerima kodok-kodok daripada menyalahkan pihak manapun. Jadi ini angkanya lagi-lagi sampai Rasulullah menghentikan. Jadi dunia ini terlaknati kecuali ingat Allah dan belajar dan belajar terus. Karena barukannya belajar ini menjadi rileks. Jadi ibadah itu kan nyari ridahnya Allah. Di antara penyebab ridahnya Allah itu kita ridah atas segala yang diputuskan Allah. Ditaktirkan Allah. Sehingga terong jawa itu buatan nelongso gitu. Jadi daerah-daerah yang tidak dididikkiai memang ekstrim. Karena frontalnya pakai emosi tadi. Melihat haji itu terus gagah karena diundang Pak Haji. Atau prestis karena ada acara-acara. Ini kan ribet. Kalau ini kecewaannya lebih ekstrim. Kalau motifnya seperti itu. Jadi ya samalah. Idul Adha juga gitu. Saya sering menyarankan orang-orang yang dengan tanda kutip masih miskin. Meskipun saya tidak tahu apa miskin betul apa tidak yang mungkin merasa saja. Itu saya ajarkan. Saya juga pernah jadi anak kos di Jogja di mana. Saya sering bilang gini. Kalau Idul Adha setidaknya kamu beli daging setengah kilo atau apa. Setidaknya kamu tidak menyalakan panitia mejid kalau tidak ke Duman. Dengan cara itu setidaknya kamu terlatih. Ini yaumu farokhin wa sururin. Kata Nabi yaumu ukulin wa surbin. Ya sudah. Umumnya orang nikmati ya nikmati. Sebab keluarga itu happy. Sokor-sokor dapat kebahagian. Kalau tidak ya tidak. Sehingga Ibn Abbas dulu kalau musim korban juga beli daging. Kalau sekarang sekilo dua kilo. Mungkin niatnya ya tadi. Setidaknya tidak menyalahkan orang lain. Ini nyambung. Ada Santri PSQ bertanya. Jadi kalau kondisi sekarang yang lebih diutamakan menunaikan korban atau membantu tetangga yang misalnya terdampak COVID? Nah itu jawaban itu mudah sekali. Dari awal korban itu tidak wajib. Tapi jangan niati pengganti korban ya. Karena korban memang harus berbentuk hewan. Yang niati bahwa prioritas tadi. Misalnya kalau saya korban, tetangga saya tidak makan. Tapi kalau saya kasih uang, makan. Ya sudah ya. Sudah koknya uang saja. Tetapi jangan diniati sebagai pengganti korban. Nanti jadi panjang kan. Mungkin pahalanya bisa lebih banyak. Mungkin lebih banyak. Jadi pakai alham, pahalaham ya prioritas. Tapi memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang seperti itu. Apakah Abbas sudah pernah jelaskan? Gus Baha juga tentunya sudah pernah jelaskan. Tapi mungkin perlu diulang lagi. Berkorban itu ya berarti berkorban kambing, onta, dombat. Tidak bisa digantikan misalnya dengan beras dan sebagainya. Itu hukumnya kan sejelas, seklir itu kan, Gus? Iya. Jadi kalau dengan makna itu ya. Dengan makna definisi utkia memang harus hewan. Jadi definisi utkia untuk dapat rindanya Allah, ya orang bisa dengan sutakoh, dengan apa saja. Tapi kalau niatnya memang untuk berkorban, niatnya ya harus dengan hewan. Tidak bisa bisa diganti beras atau diganti apa. Ini saya ada pertanyaan. Nanti lama-lama diganti pulsa. Tidak boleh diganti pulsa. Anak-anak miskin sekarang itu kadang butuhnya enggak beras, enggak apa, butuh beli apa, itu kuota ya. Lama-lama nanti bilang ke orang kayanya, jangan dikasih beras, tapi dikasih kuota. Enggak, enggak boleh ya teman-teman. Jadi itu kata Abbas, kata Gus Baha, kalau niatnya kurban ya memang harus hewan. Hewan tertentu lagi. Hewan tertentu ya, Abbas. Tertentu. Jadi, kambing, sapi, unta, domba. Hanya-hanya itu teman-teman. Jadi kalau niatnya kurban ya memang hanya itu. Ini ada pertanyaan yang memang spesifik seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dari Triantoro 967. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apakah orang yang belum akikah tidak boleh berkurban? Dan bagaimana jika orang tua kita sudah meninggal tapi belum akikah? Nah, itu dari awal kita, Mazhab Shafi'i, dari awal akikah itu tidak wajib. Tapi kalau bagi yang berpendapat akikah atau utkiyah wajib ya, monggo prioritas yang mana ya. Jadi, itu kan pertanyaannya kan dari satu disiplin ilmu ya. Jadi, Nabi pernah ngentikan yang seakan-akan utkiyah itu wajib. Jadi ada kalimat, Siapa yang mampu berkorban, tetapi tidak korban. Tidak usah dekat-dekat musolah kami. Sehingga ada yang berpendapat utkiyah itu wajib. Nah, menurut saya dalam konteks tertentu mungkin iya. Ketika dalam konteks rivalitas, misalnya gini, ada pengaruh buruk yang ditimbulkan karena orang yang batil ini, yang maksiat ini, mayor-mayoran terus. Yang ini keluarga orang soleh, komunitasnya tempe terus tahu, sehingga masyarakat ini merasa utang jasanya sama yang fasek, sama yang enggak bener ini. Maka menurut saya orang soleh di daerah ini, menurut saya kalau punya kemampuan itu wajib berkorban. Karena efeknya nanti supaya tadi, takutnya al-insan, abdul-insan tadi, supaya orang-orang ini berutang jasa juga sama orang soleh. Tapi secara disiplin peke, memang utkiyah itu sunat, akikah juga sunat. Sehingga enggak perlu ada pertanyaan tumpang tindih, mana yang harus diprioritaskan. Oke. Ini satu lagi pertanyaan soal kurban. Bagaimana untuk amalannya, bagaimana jika dibayarkan secara urunan, misalnya satu ekor sapi dibeli oleh tujuh orang, apakah itu memang lebih baik dibandingkan misalnya dengan hanya memberi satu kambing atau satu... Adakah amalan yang lebih diutamakan? Kalau di kitab-kitab peke, memang kambing lebih utama ketimbang sapi dalam banyak pendapat ulama. Alasannya lebih privat. Alasannya, andai kan ada hewan yang lebih baik ketimbang kambing. Mungkin Nabi Ismail digenti hewan itu. Nyatanya Allah mengganti dengan kambing. Terus ketika Nabi mengkorbankan keluarganya, sehingga banyak ulama yang berpendapat kambing. Tapi semenjak ada gaya-gaya... Itu begini, Pak Kures, di fenomena di daerah kami. Semenjak banyak orang PNS atau orang Mapan atau orang kelas menengah, itu menganggap kambing itu problem karena daerah tinggi ini. Sehingga kadang bagi daging kambing itu susah. Semenjak itu mulai ada tren urunan sapi. Jadi yang terus menjadi ragu itu itu. Terus saya sering kilah. Itu kelas menengah kan seleranya orang di bawah itu yang penting daging. Tapi menurut pendapat saya, kayaknya memang kalau sama-sama tujuh satu sapi sama satu personal kambing saya, lebih ikut pendapat yang mengatakan lebih baik kambing. Karena tadi, laukana gunaka khayawanun yang lebih baik. Nanti kan di sana ada hewan yang lebih baik dibangkan kambing, mungkin Nabi Ismail gantinya enggak kambing. Tanya-tanya Allah milihnya kambing. Itu alasannya ulama itu. Sumpah dengar Khusbaha bilang, kalau sapi pakai bertujun, nanti dipakainya rame-rame selesai. Itu guyonannya itu gara-gara gini. Saya di Jogja itu, saya itu kan itu Pak Kores. Karena dulu saya pernah mimpin Musa Ropeke. Pertanyaan itu nakal-nakal gini. Jadi misalnya ada si A gitu, bisanya urun sapi, korban di medjet tahun ini. Istrinya bisanya tahun depan. Pertanyaannya, nanti istilah saya bersama orang itu. Karena ikutnya, makanya terus aku. Yang mana? Ya, karena kalau tujuh orang, kebetulan beda-beda pasangan. Itu gimana nanti? Saya bilang, istri kamu cantik, cantik Pak Wani, nanti bareng yang ini. Makanya kambing saja, biar nggak sama orang. Karena orang nakal itu banyak Pak Kores, di Fekke. Saya punya pengalaman Fekke nakal, ya tadi Pak Nassb. Pernah ditanya, Khus, kalau sholat maling afdol gimana? Ya sofer nama. Ya kalau gitu, mejidnya desainnya selatan utara, biar semuanya di depan. Selama masih barat ke timur, pasti ada sofer dua, sofer tiga. Jadi karena mereka seloro, ya sabal seloro ini. Terus ditanya lagi, lah paling bagus yang mana? Ya sofer yang sisi kanannya imam. Ya sudah, imamnya diletakkan ponselatan. Biar semuanya dari sisi kanan. Nah, apa ya? Guyonan-guyonan gitu itu menggabungi kita ribet kan? Makanya terus asal. Ya sudah, kalau kamu mau korban bareng-bareng, risikonya itu lho. Nah sehingga, sebetulnya saya secara privat tuh suka, kalau masih mungkin lah, suka satu kambing. Tapi kalau secara syariat, memang sapi cukup tujuran. Tapi dulu tuh setahu saya masih anahli dari keluarga gitu. Tapi nggak tahu sekarang kok. Sekarang tuh misalnya ada, ya pokoknya kumpul uang, sampai kemudian beli satu sapi gitu. Jadi walaupun tidak berkenal dan sebagainya, jadi siapa yang mau urunan gitu? Arisan sapi gitu. Kemudian masing-masing urunan. Tidak terlarang. Tidak terlarang. Tidak terlarang. Silahkan. Tapi kalau, dan itu pun tidak wajib kambing kan? Tapi kalau ditanya yang mana baik dan harus kita jawab, maka kita bilang mengikuti Rasul, Rasul kambing. Kambing, ya. Ya lu tanya yang baik. Walaupun darat tinggal. dengan harga juga. Ya kan? Iya, iya. Ya tahu kambing lebih mahal kalau satu, tapi sapi kalau tujuh bisa lebih murah. Oke itu. Tapi yang pasti, yang pertama itu tidak wajib ya Bi? Iya, tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau pun kita mau melakukan, berarti ikuti mana yang memang dituntunan dari Nabi. Iya. Nabi tidak melarang. Tidak melarang. Tidak melarang. Oke. Mungkin penutup soal Idul Adha ini apa? Abi mau sampaikan sesuatu? Bus Mbaha mau sampaikan sesuatu? Tidak, saya cukup. Tidak, Abi sudah sering kan? Bus Mbaha ini banyak yang kangen sama. Ya pokoknya saya, pesan saya sama semua umat Islam lah, semua hidup itu harus senang lah. Ketika Nabi, kalau dalam bahasa pondok, mensifati, menstatuskan hari itu, sampai diharamkan puasa. Karena Nabi nginya orang senang semua di hari itu. Ketika Sayyidina Ali ditanya, ibadah paling bagus dari sawal atau romadun atau tausiatul iyal ya, kalau melonggar keluarga. Karena, setelah saya besar, ajaran Bapak saya, Mbah Mung, guru saya itu, kelihatan beliau-beliau itu senang sekali. Ternyata setelah saya besar memang penting, senang untuk oleh hal-hal yang boleh itu penting. Supaya kita tidak tergantung senang, harus nunggu dugem, nunggu ini itu. Mencari kesenangan di hal-hal sederhana sehari-hari itu penting ya, Bu? Di hari lebaran, mengundang penyanyi, Sipra Aisyah. Karena memang hari gembira. Gembira-gembira. Iya. Di hari lebaran, bagi-bagi uang buat anak-anak. Salam tempel. Tapi idul adha biasanya tidak ada salam tempel. Kalau mau lebih gembira, tidak terlaram. Oh, tidak terlaram. Langsung nagih semua nih. Biasanya cuma idul fitri ini loh adha. Jadi nanti dua ya, uang dari cit. Idul fitri dan idul adha. Kalau idul fitri sudah dapat. Nanti dua ya. Oh, idul adha daging kambing saja, Habib. Masing-masing dapat daging kambing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Gus Bahad, terima kasih ya. Alhamdulillah, senang banget bisa silaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol. Kalau saya berkali-kali datangin pacarannya, Mbak Nama. Insya Allah. Itu yang dikenang oleh putri saya. Ketika Mbak Nana bilang, setahu saya, ini GR ya saya sebagai putri. Mufasa terbaik itu abis saya. Terus kata putri saya. Nanti putrinya Bangun ya gilang gitu. Lama-lama nanti setelah Bapak Tua saya juga akan bilang gitu. Ini Rumbak Nazwa. Pas acara di sarang. Kata saya, ya memang putri harus asofia sama orang tuanya. Kata saya. Pas itu saya datang. Di beberapa acara saya. Alhamdulillah. Kapan-kapan nanti berarti kita, kalau pandeminya sudah surut, kita gantian. Kita kesana. Kita gantian itu. Kita mau silaturahmi kesana. Ketemu putri, ketemu keluarga. Dan bisa silaturahmi sama-sama. Ya. Kita semua kesana insya Allah ya. Ya amin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan Siap dan Siap. Terima kasih banyak pertanyaannya. Maaf tidak bisa semuanya tertampung. Tapi mudah-mudahan bisa sebagian menjawab. Terutama untuk tadi, para pencari cinta yang galau. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang jawab lo. Insya Allah ketemu lagi di Siap dan Siap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!